Intro Dalam rangka menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Barat untuk memberikan atensi terhadap pelaksanaan kegiatan di kawasan industri, Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan kerja ke PT Matel Indonesia II Cikarang Utara pada Kamis 4 Agustus 2022. Maksud dari silaturahmi kami yang pertama ingin memastikan sesuai dengan arahan dari Pak Presiden dan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil pada saat pelantikan agar pemerintah Kabupaten betul-betul memberikan atensi dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di kawasan industri ini berjalan dengan lancar. Lalu layanan-layanan pemerintah baik dari pusat, provinsi maupun Kabupaten bisa terlaksana. Oleh karena itu kami ingin mengecek apakah ada kesulitan barangkali yang dihadapi atau semuanya sudah berjalan sesuai dengan harapan. Menjabat Bupati Bekasi Dhani Ramdan menyebutkan bahwa saat ini dilaporkan sebanyak 200 ribu masyarakat belum bekerja, sedangkan kesempatan kerja di Kabupaten Bekasi cukup banyak, namun belum bisa dipenuhi seluruhnya akibat berbagai permasalahan sosial, salah satunya yakni kualifikasi. Karena di sini lapangan kerja begitu luas, begitu banyak, tetapi pengangguran juga begitu tinggi Pak, ini aneh juga. Hampir 200 ribu Pak yang nganggur terbukanya. Jadi saking banyaknya sehingga banyak persoalan sosial akhirnya di sini. Nah kami mencoba mencari solusi, memang biasanya adalah, memang semua perusahaan juga butuh pekerja, tetapi kualifikasinya yang ini belum semua bisa dipenuhi. Karena itu kami membentuk tim untuk bisa memperkecil gap itu, agar kualifikasi yang ada di para pencari kerja di Kabupaten Bekasi ini bisa mendekati ataupun memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Di samping itu Dhani Ramdan mengapresiasi PT. Matel Indonesia II dalam memiliki 7 ribu pegawai yang dinilai optimal karena sudah menampung ribuan masyarakat Kabupaten Bekasi yang berkualitas. Kami juga ingin mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. 7 ribu pegawai itu adalah 7 ribu penduduk Bekasi yang berkualitas. Karena mereka terampil, produktif, dan punya daya beli karena penghasilannya bagus. Dirinya mengapresiasi perusahaan tersebut sebagai eksportir 100% produknya karena sudah sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia terkait produk dalam negeri atau PDN. Ia pun berharap PT. Matel terus membangkitkan ekonomi Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi, dan seluruh produksinya sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Pekerjaannya sudah berapa, Pak? Sekarang ini 7 ribu. 7 ribu? Wah, luar biasa. Terus produknya ekspor juga ya? Ekspor 100%? Oh, 100%? Pasti multi-flyer efeknya banyak. Yang pertama, penyerapan neraka kerja tadi 7 ribu. Yang kedua, mudah-mudahan juga sebagian nanti ada produk lokalnya juga yang terserap untuk dukungan. Tentu harus tetap memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Kabupaten Bekasi, makin berani! Terima kasih.